Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku ini? Baik, boleh izin Bang. Ya, silahkan. Saya adalah orang tua daripada perempuan, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga orang hidup daripada anak saya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah laku untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lungkanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan perlukaan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Dan kebetulan ada orang yang melihat, yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke jalanan perjuangan, sorry, di depan SMP 11, bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, saat itu sebagai orang tua saya punya kira untuk lebih mencari tahu. Oke, sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedy, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak disuruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian padahal. Benar nggak Bapak yang disuruh? Ya, hari ini sidang akan kembali dilanjutkan. Kita akan mendalami siapa saja yang akan dihadirkan dalam sidang pada hari ini. Bang Farhad, siapa saksi ahli yang akan dihadirkan? Kemudian, kalau dari beberapa orang yang pernah menjabat di kepolisian, artinya tupoksinya akan membahas mengenai apa dalam kesaksiannya? Ya, sebelum saya menjawab itu, saya mau luruskan dulu ya. Kalau ada polisi, teman-teman polisi yang berbicara atau menilai, ya wajar-wajar saja karena mereka memang memiliki keahlian, ahli kok. Nah, sedangkan orang-orang yang hadir juga semua membuat opini-opini juga. Makanya kita bilang hadir ke pengadilan. Termasuk Pak Arianto, kalau memang mau kami hadirkan ke pengadilan juga, untuk misalnya membela kepolisian, dan ternyata juga nggak ada masalah. Tapi, yang perlu jadi catatan ala ini, jangan kalian berpikir bahwa Pak Ratabas ingin membelokan kasus pembunuhan pemerkosaan menjadi kasus kecelakaan. Karena, dari awalnya dalam berkas ada, olah TKP yang awalnya laporan polisi tentang kecelakaan sudah ada. Tinggal hanya meyakinkan kepada hakim, ini kenapa dibelokkan? Kenapa lurus begini caranya tanpa ada perintah penyelidikan? Tidak ada perintah penangkapan, main tangkap orang dengan bahasa mengamankan. Kemudian, saksinya sudah mencabut. Saksi-saksi Liga Akbar maupun saksi jadinya sudah mencabut. Bukan hakim pengadilan negeri Bandung mencari popularitas. Saya berani nantang Pak Arianto. Pak Arianto berani nggak menunjukkan dua alat bukti yang membuat Bapak itu yakin itu adalah peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan? Bapak sebutkan aja. Harusnya Bapak tegur. Nih, saya sekarang membela Polri. Pak Polri. Saya akan membela Polri. Saya selalu dengan Pak Kapolri, karena Pak Kapolri tidak mengirim pengacara polisi untuk membela. Sebentar, sedikit tadi diselanjutkan. Saya mau Pak Kapolri tidak membiarkan pengacara kepada Rudiana. Justru Rudiana menggunakan pengacara selebritis. Pengecara neksos. Untuk membangun opini ya. Seperti Presiden Republik Indonesia juga mempromosikan IKN dengan menggunakan juga artis metos. Terima kasih. Mohon maaf, Pak Rianto. Kita memang menganggap artis metos. Kami potong. Mohon maaf, Pak. Oke, silakan. Sampai di sana dulu, Bang. Silakan, Pak Rianto. Ya, mau ngomong apa-apa silakanlah. Bagi saya ini, saya hanya ingin meluruskan apa yang saya tahu, dan kemudian saya sampaikan kepada masyarakat. Itu tugas saya ya, dan itu bukan tugas dari polisi untuk kepada saya. Saya hanya menyampaikan pandangan saya berdasarkan pengalaman saya dari sebagai polisi, kalau melihat kasus seperti ini, kira-kira apa yang sebetulnya yang terjadi. Jangan hanya percaya pada media-media yang asal ngomong saja itu ya, menurut saya gitu ya, karena banyak pakar-pakar yang ngomong itu hanya mendapatkan informasi sepotong kemudian dijarikan ini tadi. Jadi tadi Pak Farhat, ya lucu juga yang nantang saya misalkan mencari petunjukkan suatu alat bukti, saya nggak bisa tunjukkan wong saya nggak ikut dalam persidangan ini kok. Tetapi saya yakin itu sudah dibuktikan di dalam persidangan yang lamanya mulai dari 2016 sampai 2017 itu, dan itu sudah pasti ada di sana. Walaupun buktinya mungkin kurang lengkap ya, tetapi itulah yang diambil keputusan oleh hakim, akhirnya beliau memutuskan bahwa ini adalah kasus sebagai suatu pembunuhan. Sebagai contoh saja gini ya, hakim kan memutusnya kan bukan hanya ke tangan saksi doang. Ini orang meninggal, meninggalnya kena apa? Dia percaya pada otopsi, ekshumulasi, berarti ini kecelakaan memang pasti karena kematian yang tidak hanya karena kecelakaan lintas, karena kalau dibandingkan dengan luka-luka di bagi kendaraan dan sebagainya itu kan nggak masuk akal gitu, sehingga itulah yang diambil keputusan. Jadi kalau masalah seperti contoh juga, ada sayembara, tunjukkan ini bukti-bukti, ya kemarin contoh saja itu ya, di dalam peradilan itu. Polisi sudah membuktikan bahwa Pegi itu adalah Pegi Perong misalnya ya, yaitu buktinya adalah keterangan si Durman dengan izah-izah yang ada. Itu saja kan di pantat. Jadi gitu lah, apa yang disampaikan kemarin itu, kalau di dalam pembelaan itu ya, itu saya senang karena apa? Yang dulu katanya tidak pernah muncul di peradilan, sekarang muncul. Sehingga ini mungkin nanti dipertimbangkan oleh Hakim Agung. Itu yang saya harapkan, supaya nanti memang apa yang dibutusan oleh Hakim Agung itu sudah betul-betul adil gitu, sudah mempertimbangkan, yang dulu katanya disembunyikan katanya dan sekarang dimunculkan kan gitu kan. Nah makanya saya, kalau sebagai saya, pandangan saya, ini mudah-mudahan aja apa yang disampaikan nanti, entah oleh Pak Susno atau Pak ini, bisa mempertajam pengetahuan Hakim itu, oh yang terjadi itu sebenarnya setiap apa, sehingga beliau nanti dalam memutuskan itu sudah berkeadilan gitu. Ya perkara itu nanti ditirim apa tidak, yaitu terpulang pada Hakim Agung Agung yang akan memutus. Bang Farhad, itu tadi sudah didengarkan apa tadi menjadi jawaban dari Pak Arianto, tapi kita menelisik lebih jauh mengenai saksi ahli yang akan dihadirkan hari ini. Dari sosok yang pernah menjabat di kepolisian, apa yang ingin Anda gali? Pertama hari ini kita mengajarkan Pak Susno duwaji, ini adalah mandan kabar eskrim, mereka memiliki keahlian dan pengalaman di bidang resursor, bagaimana penanganan? Intinya, moralitas legal, tidak hanya kita menggali tentang legal justice maupun social justice, tapi moral justice. Nah bagaimana peran daripada kepolisian ya, yang mungkin saat ini agak tertutup kepolisian, makanya kita minta terang-terangan aja, karena kita tidak menyerang institusi kepolisian, tapi kita hanya gergetan gitu, kenapa Rudiana yang jelas nyata seperti ini tidak diberi tindakan. Tapi kita sangat hormat ya, karena Polri tidak memberi bantuan hukum kepada Rudiana, dan malah menggunakan pengejara-pengejara media sosial dan pengejara-pengejara heboh, untuk membuat atau mengirim opini. Makanya saya katakan dari bawah, masalah silahkan, itu sudah ada, timporik, bayangkan. Oke, saya kembali, yang hadir adalah Pak Susno Duwaji, di runtut dulu Pak, siapa saja Pak? Pak Susno Duwaji, di mana beliau adalah mantan gambar eskrim, dan saat ini sudah berada di Kirbon, dan mungkin akan menjadi saksi yang pertama atau kedua pada hari ini. Kedua, akan hadir pula Pak Deddy Muriadi, mantan Bupati Purakarta, anggota DPR RI, dan calon gubernur Jawa Barat, yang fokus untuk membantu mereka ini. Kemudian hadir juga ahli pidana Pak Yonggi Pernando, ahli pidana Azmi, kemudian ahli forensik, yang akan menilai hasil daripada perbandingan, Rumah Sakit Gunung Jati, dan Rumah Sakit Polri, ke Indra Mayu, di mana kita akan mempertajam tentang temuan sperma dalam waktu 13 hari, itu masih memungkinkan atau tidak. Karena kami akan membuktikan bahwa penyidikan ini sangat minim bukti, dan sangat asal-asalan, dan hanya mengejar pengakuan tersangka. Makanya siapa saja yang berani menantang saya, mengatakan bahwa memiliki HP, memiliki bukti, perekaman CCTV, pidik jari, itu enggak ada yang berani. Makanya saya katakan, hakim pengadilan negeri, ya. Sudah melihat besar peluangnya, Bang, ya. Usai jadinya saat lagi, apakah penuh siap lagi akan kembali untuk Anda, Pemirsa? Terima kasih.